Terima kasih Sidak tersebut dilakukan karena banyaknya keluhan masyarakat karena harga sembako mahal mengalami kenaikan harga yang signifikan Setelah berkeliling mendatangi pedagang, hampir semua komoditi sembako mengalami kenaikan Seperti harga daging ayam yang semula Rp32.000, kini mencapai Rp40.000 Telur naik Rp2.000, cabai naik Rp2.000 hingga Rp4.000 Daging sapi dari Rp110.000 naik menjadi Rp120.000 per kilogram Upaya pemerintah akan menekan harga di pedagang dan melakukan koordinasi kepada supplier untuk meningkatkan pasokan Kontrol di pasar atas baru yang ada di kota Cimai Melihat atau menyikapi kemungkinan-kemungkinan ada kenakan-kenakan harga yang ada di pasar atas ini Ternyata begitu kami datangi ternyata ada beberapa item yang naik Salah satunya adalah cabai besar Cabai besar itu naik sampai dengan Rp22.000 Nah, untuk cabai besar ini naik tetapi yang lain masih stabil untuk sembako ya Otomatis agak melonjak itu permintanya Dilihat dari harga kemarin-kemarin masih agak mendingan normal Sekitar Rp32.000, Rp34.000 lah Sekarang sudah beberapa hari ini Misalkan di harga Rp38.000 sampai Rp40.000 Kenaikan sejumlah komoditi sembako tersebut diakibatkan kurangnya pasokan jelang bulan Ramadhan Akibatnya pedagang dan pembeli mengeluh Algi Muhammad Gifari, Bandung TV